selamat menikmati kaya footer digunakan untuk membuat karya tulis karya kita dicantumkan nama kita juga bisa sedangkan simbol itu digunakan untuk memilih variasi simbolnya yang kita inginkan karena di dalam komputer simbolnya itu terdapat berbagai macam ada yang berbentuk kaya rumah keluar, raba-laba kaya balet dan sebagainya kita masuknya bisa ke simbol juga bisa, terus kalau smart art smart art itu digunakan nanti bisa untuk membuat kaya struktur organisasi dan berbagai macam yang lainnya, nanti kita contohkan yang membuat dengan smart art itu struktur organisasi dan bagaimana cara membuatnya saya sudah siapkan teks disini ya bisa dicoba kalian buka dulu office-nya office word kalau disini saya menggunakan office 2007 office itu bisa digunakan untuk 2010 13 13 16 dan sebagainya dan kebetulan saya menggunakan office 2007 disini saya sudah ketikan lembaga kursus dan pelatihan LKP Gurti Jelek dan saya disini akan menambahkan simbol telepon bagaimana cara menambahkan simbolnya kita klik disini insert pilih simbol simbol letaknya disini di pojok sebelah kanan disini sudah ada simbol standar banyak banget simbol standar sampai disini misal kita kurang yang standar ini kita masuknya ke more simbol disini kita akan ditentukan berbagai macam simbol banyak banget simbolnya dan ini kita sekarang kesini ke yang telepon insert close maka muncul simbolnya kalau misal kita pengen yang lain simbolnya itu bisa disini simbol more simbol ini kan wingding misal di menu wingding kita gak suka semua simbol ini yang disediakan itu masih ada lagi selain wingding kita ketik disini ganti webding webding ya ini tulisannya kelihatan ya terus insert dan ini muncul menu yang berbeda atau simbol-simbol yang berbeda yang mungkin bisa menyesuaikan dengan kebutuhan simbol kita nantinya itu disini webding wingding itu ada disini wingding 1 wingding 2 sampai 3 itu juga buat simbol semuanya jadi terserah kalian mau pakai yang mana wedding atau wingding itu untuk simbol sedangkan ya terus misal saya akan menambahkan disini email simbol email kita cari dulu disini ada terus klik insert lalu close maka muncul dan untuk membuat cop surat kayak ini yang mungkin jaraknya gak terlalu jauh itu kalian masuknya ke menu home terus pilih repon paragraf ini yang diatur lean spacing jadi single terus ini alignment jadi tengah atau center terus indentasi 0 semua spacing juga 0 semua spesial kita 0 semua setelah itu kita oke maka jadi kayak gini dan untuk jenis huruf saya menggunakan jenis huruf areal yang untuk cop surat ini kenapa menggunakan areal supaya kelihatan lebih tebal aja untuk word itu biasanya menggunakan dua jenis huruf itu times new roman dan juga areal ini yang atas saya menggunakan areal yang bawah saya menggunakan times new roman ini tulisannya kenapa biar ada perbedaan antara times new roman dan areal kalau menggunakan areal itu kelihatan lebih bulat sedangkan kalau menggunakan times new roman yang ini contoh struktur organisasi itu kelihatan ujung penulisannya agak tipis oke sampai situ kita enter dulu terus untuk membuat smart art maka kita pilih menu insert pilih smart art kita buat struktur organisasinya dulu kalau list kayak gini yang kotak buat label nama proses ini kayak petunjuk jalan dan sebagaini circle itu yang bulat yang lingkaran dan sebagaini ntar saya menggunakan yang hierarki setelah hierarki pilih yang pojok sebelah kiri lalu kita oke terus karena ini kelebih satu menurut saya ntar kita hapus klik di bagian garisnya setelah garisnya dihapus kita setelah garisnya kita pilih terus kita hapus dengan tekan tombol delete di keyboard dan makanya terhapus setelah itu untuk menambah tiga kotak lagi di bawah kotak yang ini maka klik yang tengah yang nomor dua ya terus setelah diklik masuk ke add shape pojok sebelah kiri atas ada add shape klik tandanya yang ini ya terus setelah diklik masuk ke add shape below terus add shape lagi pilih after setelahnya ya terus kita pilih after lagi dan ini kan tampilannya belum sejajar horizontal ada yang horizontal ada yang vertical terus supaya kita bisa membuat semuanya jadi horizontal maka klik yang pertama tadi kita klik setelah diklik masuknya ke menu layout menu layout itu sebelahnya add shape ya tadi jangan ke page layout terkadang ada yang disuruh klik layout kliknya palah page layout jadi jangan seperti itu jadi kliknya yang layout setelah itu pilih standar setelah itu kita saya akan ketikan misal disini kita kecilkan dulu ukuran hurufnya biar kelihatan disini kita kasih pimpinan pimpinan lembaga dan disini juga berarti sekretaris sekretaris disini instruktur instruktur disini berarti bendahara bendahara terus disini instruktur satu biar lebih cepat nulisnya kita bisa di block lalu copy juga bisa klik kanan copy setelah itu kita klik kotaknya klik kanan paste malah jadi salah malah menambah kotak kalau kayak gini berarti ke copy juga kotaknya jadi jangan menggunakan copy kita ketik aja biar lebih lancar ketiknya instruktur 1 disini instruktur 2 disini instruktur 3 instruktur 3 instruktur 3 disini juga kurang S instruktur 3 jadi seperti ini cara membuat tek karena ini tampilan standar maka menjadi biru kita bisa diubah disini jadi klik format bisa kesini more banyak banget ini juga bisa kita ganti contoh kayak gini terus misal ini pengen dari gambar itu bisa klik shape masuknya menu format shape fill pilih fixture kalau ada kalau enggak ada kita cari di tekstur juga bisa ini itu kita oke terus warna garis pun kita bisa klik garisnya shape outline warnanya kita pilih terserak itu bisa buat variasi penggarisnya atau garisnya terus kotaknya juga bisa divariasi demikian untuk membuat struper lembaga dan juga page number smart art dan simbol itu seperti itu langkahnya demikian untuk membuatnya sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati Sub indo by broth3rmax